Sama saya Teguh Faroji Disini saya akan memberikan ulasan tip menarik tentunya untuk Anda Disini saya akan memberikan tip tema Bagaimana cara menghidupkan mesin-mesin mobil modern sekarang ini dengan benar Seperti VVDI, IPTEC dan lain sebagainya Ya ulasannya sebagai berikut Untuk mesin mobil modern sekarang ini tidak diperlukan pemanasan lebih lama Karena mobil modern sekarang ini setelah dilengkapi dengan sistem warning up Yaitu setelah kita menghidupkan mesin secara otomatis Mesin akan membesar dengan sendirinya Itu dikarenakan sistem warning up telah bekerja Setelah 5 atau 10 atau bahkan sampai 15 tergantung produksi mobil tersebut RPM akan turun dengan sendirinya Itu dikarenakan adanya kinerja dari sensor engine coolantemperatur Yang mendeteksi bahwa temperatur air di dalam mesin telah tercapai Sehingga sensor tersebut mengirimkan sinyal kepada ECU ECU memberikan sinyal kepada idle up Engine idle speed control Untuk menurunkan RPM tersebut Selain saya setelah RPM di bawah seribu Dipastikan kita hanya menunggu kinerja dari motor fan Motor fan bekerja dengan baik atau tidak Menunggu sampai dia benar-benar mutar Jangan sampai belum mutar Kalau belum mutar dipastikan mobil bermasalah Banyak masa yang ditimbulkan Apabila motor fan itu tidak berputar Atau bekerja Ya dipastikan setelah mutar Extra fan Itu tidak perlu pemanasan lama Itu akan bisa menyebabkan Banyak macam-macam permasalahan Yang pertama Bisa terjadinya Pemborosan bahan bakar Tentunya Karena tidak direkomendasikan Untuk pemanasan lebih lama Kedua Terjadinya kerusakan pada sensor Oksigen Atau sensor CO2 Yang nantinya Sensor itu akan membara Dan merusak sensor itu Sensor itu tersebut Untuk tambahan dari saya Dipastikan Untuk pemanasan tidak diperlukan lama Ya Itu saja ulasan dari saya Jangan lupa like subscribe Untuk lihat video-video Terupdate lainnya dari saya Itu saja dari saya Sekian dan terima kasih